Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak bu Nina semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT ya nak Dan kalian selalu dalam keadaan sehat wa afiat Kembali bersama dengan bu Nina Dengan materi pendidikan keluarga negaraan Di pertemuan kali ini Kita membahas mengenai menerapkan sikap Sesuai makna bagian-bagian pada Garuda Pancasila Tujuan pembelajarannya Agar anak-anak ibu dapat memahami Dan mengaplikasikan menerapkan sikap Sesuai makna bagian-bagian pada burung Garuda Pancasila Sebelum kita mulai Kita let's say basmala ya nak Bismillahirrohmanirrohim Ada beragam makna dari setiap bagian pada lambang Garuda Pancasila Kita dapat menerapkan makna tersebut dalam kehidupan sehari-hari Yuk kita lihat apa-apa saja yang bisa kita praktekan dalam kehidupan sehari-hari kita Anak-anak ibu Sikap sesuai sila-sila Pancasila Apa-apa saja contohnya Yuk kita dengar penjelasan dari Ibu Nina Yang pertama tadi memihak kepada kebenaran Anak-anak ibu masih ingat tidak? Dengan gambar kepala burung Garuda Pancasila yang menoles sebelah kanan Iya benar Posisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memihak kepada kebenaran nak Oleh karena itu Sikap yang ditunjukkan pada kebenaran Salah satunya yaitu berani mengaku kesalahan Contohnya jika anak-anak ibu melakukan kesalahan di rumah ataupun di mana saja Kalian tidak perlu takut untuk mengungkapkan kebenarannya Dan yang kedua Mengerjakan ulangan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian Iya kita kan contohnya sudah pernah ya Anak-anak ibu melakukan evaluasi Ulangan di rumah juga Itu kalian harus dilakukan dengan jujur Dan yang ketiga Mengembalikan kelebihan uang kepada penjual Ini contoh yang terakhir ini Mungkin kalian pernah membeli sesuatu barang di toko atau di kedai kalian Kemudian penjualnya memberikan uang kelebihan Jangan lupa ya nak untuk dikembalikan Dan kalau kalian merasa itu berlebih uang kembaliannya Itu berarti kalian menegakkan kebenaran Yuk kita lihat yang kedua tadi Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Kira-kira apa ya Bangsa Indonesia itu memiliki banyak keberagaman nak Ada keberagaman suku bangsa Dan juga budaya Begitu juga dengan agamanya Dan oleh sebab itu semangat persatuan dan kesatuan Ini sesuai dengan semboyannya Masih ingat semboyan apa nak? Iya bineka tunggal ika Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu Di sini bu Dinaik informasikan Salah satu bentuk cara yang bisa kita tunjukkan dengan menjunjung tinggi persatuan Yang pertama bermain dengan teman Tanpa membeda-bedakan agama dan suku Ya jelas ya Kita bisa bermain dengan teman yang berbeda agama dan suku Ada suku Batak, ada suku Jawa, suku Aceh Boleh juga dengan agama yang lain ya nak ya Dan yang kedua mengikuti kegiatan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia Pastinya ya kita selalu mengikuti ya nak ya Kita melakukan upacara dan juga apa Pasti kalian suka nih lomba hari kemerdekaan Dan yang ketiga sikapnya Menjenguk tetangga yang sedang sakit Baik berikutnya penjelasan mengenai Mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia Masih ingat gak anak bu Dina semua? Jumlah bulu Garuda Pancasila ini sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia Iya benar Hari kemerdekaan Indonesia ini diperingati setiap tanggal 17 Agustus Dan hari kemerdekaan ini juga berkaitan dengan jumlah bulu Garuda Pancasila ya nak ya Dan kita sebaiknya ikut serta dalam kegiatan perayaan di hari kemerdekaan Misalnya kalau kita di sekolah kita upacara seperti yang tadi ya nak ya Dan di lingkungan rumah juga ada perlombaan Berikutnya contoh menerapkan sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila Hal yang bisa kalian lakukan yaitu yang pertama Bermain dengan teman walaupun berbeda agama Ini kira-kira penyesuaian sila keberapa ya Nanti di pertemuan berikutnya bu ingin informasikan ya Yang kedua membantu anak tetangga yang terjatuh Dan yang ketiga membersihkan rumah bersama-sama Dan yang terakhir contoh penerapannya yaitu Memilih ketua kelas melalui mesyawara untuk mencapai mufakat Pasti kalian sudah sedikit tahu ya kira-kira penerapan sikapnya itu sesuai dengan sila keberapa ya nak ya Baik anak ibu Nina semoga semoga kita dapat menerapkan sikap-sikap seperti contoh yang sudah bu Ine informasikan Agar hidup kita akan terasa damai dan bahagia Dan pekerjaan yang dilakukan juga merasa lebih ringan dan kita bisa juga bermain dengan teman-teman yang lebih menyenangkan Dan untuk tugasnya kali ini hanya satu nak Kalian tulis di buku tulis Tentang tuliskan tiga contoh sikap yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di sekolah Itu saja tugasnya Kalian tuliskan di buku tulis Lalu difotokan nanti dikirim ke WA wali kelas kalian masing-masing Baik semoga yang Bu Ine sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu Mohon maaf apabila ada salah kata Cukup sekian dari Bu Nina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh